Makanya dalam waktu sesingkat-singkatnya 15 menit, pelatih lesen APRO kita dapat. Kalau bahasa orang nanti tak kabur, tolong siapa? Kalau Pak Ustaz Jol mampu cari pelatih itu 15 menit, saya akan bayar berapa dia butuh. Tim PJ Wali Kota kiranya segera mengambil alih manajemen ini dan hari ini pun para pelaksana kegiatan di lapangan itu tidak ada SK. Mereka belum ada SK, kontrak pemain pun belum jelas, kontrak pelatih belum jelas, asisten pelatih belum jelas. Dengan segala hormat kepada Ustaz Jol, kembalikan saja Persiraja ini Kepala Digam atau kepada Klub Podiraja yang dalam hal ini Wali Kota. Kenapa? Karena beliau memang tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-8 tahun ke-3 edisi Kamis 15 September 2022. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kita masih menunggu komentar yang positif ya, yang membangun maksudnya. Baik pemirsa Pehtem, kita masih membahas soal isu tentang klub pola Persiraja Kota Banda Aceh. Kali ini kita angkat tema, Benarkah Persiraja Alat Politik Julpikar SBY? Bersama narasumber kita, Dr. Haji Jamaluddin, Temuku MSI. Beliau adalah mantan manajer Persiraja. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Pehtem kita hari ini membahas tema yang sangat hangat nih Pak ya, tentang benarkah Persiraja Alat Politik Julpikar SBY. Bagaimana nih, sejarah awal nih, perpindahan dari dekgam ke Pak Julpikar ini Pak Jamal? Ya, terima kasih. Ini dari asbab bunuzulnya saya ceritakan. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, saya diundang mengopi di meja bekah istilahnya, disolong oleh karing. Ustaz Julpikar SBY ini ceritakan tentang masalah Persiraja. Katanya Pak Wali Kota sudah memanggil beliau, kemudian Pak PJ Gubernur juga sudah memanggil beliau untuk mengajak, untuk menyerahkan manajemen Persiraja itu dikelola oleh Ustaz Julpikar SBY. Saya katakan, kalau betul Pak PJ Gubernur perintahkan, PJ Wali Kota perintahkan, silakan ambil, selamatkan Persiraja. Dan saya mantan Ketua Umum Persiraja yang paling singkat masa jabatan, hanya 10 hari. Sekali pertandingan dengan melawan PSDS dari Serdang, saya mundur di Medan, dari pulang dari Medan saya mundur. Kenapa? Karena memang hancur-hancuran waktu itu, 2016. Kemudian saya katakan, saya siap bantu. Kalau betul Ustaz Julpikar SBY diperintahkan oleh Pak Gubernur. Kenapa? Karena satu-satunya klub sepak bola yang tertua di Indonesia itu Persiraja. Kemudian, harga diri rakyat Aceh itu, khusus bidang sepak bola itu Persiraja. Persiraja ini pernah juara Indonesia di tahun 1982. Pernah juara Asia Tenggara, mainnya di Hindia menang. Pernah di Piala Marahalim Cup, saya sendiri waktu itu nonton, itu tendangan pertama M-Dan, itu gol ke Gawang Burma. Menin pertama. Waktu itu, saya masih kelas 3 MSN tahun 1980. Waktu itu, saya sudah cinta Persiraja. Kenapa ada orang kampung saya, pelatih sepak bola saya, Al-Mahrum Rustam Safari, yang kini saya abadikan nama beliau sebagai sebuah stadion di Al-Cehtamian. Stadion sepak bola Rustam Safari. Itu pelatih kami waktu saya masih remaja dulu. Begitu juga Persiraja hari ini, solong ambil. Kemudian, pada malam minggu, beliau bertemu Degam. Hari minggu, malam Senin, itu rapat pertama manajemen ini di rumah saya. Kenapa di rumah saya? Karena saya menganggap nanti kalau di warung kopi atau di mana-mana, ada gangguan. InsyaAllah, kalau di rumah saya tidak ada yang ganggu. Kenapa? Karena saya yakin Degam masih menghargai saya. Karena saya bersahabat dengan Degam. Itu bukan waktu dia angkota di PRRI. Sejak tahun 1993, saya itu SP3, Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan di Patik. Itu saya sudah menjadi toki balok tem. Jadi, bawa balok tem ke bapak beliau. Jadi, hubungan Pak Jamal dengan Degam? Hubungan kekeluargaan kami sangat erat. Bahkan nomor HP saya ini, tahun 2001, beliau yang beli di Medan. Oke, Pak Jamal. Berkaitan dengan, apa, terhubung dengan cerita Anda tadi. Kenapa Degam memilih Ustadz Jul Pirkar SBY ini? Apakah Ustadz Jul Pirkar SBY ini memang ahli bola atau seperti apa? Itu yang saya, saya tanya Ustadz Jul. Kenapa Pak Ustadz Jul yang diberikan ini? Degam kalau dengan orang lain, tidak mau kasih, saya tanya. Karena, karena sudah berlarut-larut, tidak ada yang mau diserahkan Degam. Wali kota membentuk tim transisi. Tim transisi ini yang tidak disenangi mungkin oleh Degam. Sehingga beliau lah yang berpeluang. Maka kita tampung. Dan saya undang waktu itu, saya sampaikan ke beliau. Ini, kalau cerita begitu, saya undanglah mantan pelatih Persiraja Pak Anwar. Ya kan? Mantan kapten Persiraja Tarmizi Rashid. Ya, yang sekaligus saya tahu begitu malam itu rapat, kami tahu bahwa Haji Tarmizi Rashid ini, selain mantan kapten, beliau juga direktur teknik. Walaupun beliau tidak ada lesen pelatih. Kemudian, Dahlan Jalil, mantan kapten tim Persiraja. Dah itu, saya undang Pak Musri, mantan ketua umum dan sektaris umum Persiraja. Saya undang Nazir Adam, ketua PSSI. Ya kan? Dah itu, ada zulmah di wartawan saya, keundang Ustadz Jul saya. Kami duduk. Dah itu, di foto. Setelah di foto, dikirim ke Degam. Apa kata Degam? Menyekanah Bang Jamal, jenol serahkan Persiraja. Kalau sudah ada Bang Jamal muku, sekarang saya serahkan. Apalagi ada Bang Tarmizi, ada Pak Anwar. Maka, Alhamdulillah, hari Senin, malam itu terus mereka komunikasi. Hari Senin, itu diserahkan Persiraja. Malamnya kita rapat. Kita rapat di Solong. Beliau tunjuk Bang Jamal manajer. Saya jelaskan, tahu tugas manajer. Tahu, apa? Yang tahu Pak Jamal, tugas manajer itu mencari pelatih. Pelatih, begitu kemarin, oke Degam, sudah ada pelatih. Gratis. Dari mana? Pelatih Persijak U20 namanya Wasiatul Akmal. Lesson Approve. Tidak bayar. Kalau mau kita cari melalui agen, minimal harus bayar Rp200 juta. Ya. Sudah itu, saya telpon Ismet Sofian. Ismet, ini Persiraja diberikan kita yang kelola oleh Degam. Oke Bang, tolong cari pelatih terbaik. Agar Persiraja bertahan di Liga 2 saja, sudah luar biasa. Tapi kalau bisa naik ke Liga 1, Alhamdulillah. Oke Bang, ada. Bang Jamal masih ada nomor Pak Ferry Paulus. Masih. Tolong telpon, minta Akmal. Selanjutnya Pak Jamal, tadi Anda diangkat sebagai manajer Persiraja itu ketika Pak Julfikar sudah dilantik ya. Sudah, ya sudah. Saya jelaskan tugas manajer, mencari pelatih, mengumpulkan pemain, selesai. Pak Noor, tolong, langsung saya tunjuk. Pak Noor, ketua tim, apa namanya, rekrut pemain. Seleksi pemain. Dahlan Jalil, ada Wahyu, ada semua. Alhamdulillah begitu selesai kita rekrut, hari Rabunya kita rekrut. Pertama itu di Lamreng, karena stadion dipakai ulang tahun Bank Aceh di Lampineng. Setelah itu, begitu Akmal hari Kamis datang, datang wartawan. Si Muna, bang minta data pelatih. Oke ada nih, saya kasih. Besoknya keluar di media. Apa diucapkan oleh Ustaz Jul? Bang jangan banyak kali komentar di media, nanti orang-orang tidak senang dengan abang. Oh gitu. Tugas manajer memberi keterangan PES itu tugas manajer, saya bilang. Udah itu, tugas saya mencari pelatih, udah oke, gak bayar. Bayar gajinya saja, gak mungkin gak bayar gaji, ya kan. Kemudian pemain, udah oke. Tinggal kita melihat kondisi pemain Aceh. Saya sudah berkomitmen dengan Akmal, dengan Ismail Sofian, dengan Persija. Akan dibantu minimal R3 pemain tim Nas. Yang sekarang ini memperkuat Persija. Gak di sana, gak dipakai, dikirim ke kita. Alhamdulillah yang gak jadi. Udah, sekali. Diucapkan, ada banyak orang yang gak senang dengan saya. Udah itu, kita tinjau stadion Lampineng. Karena kita rencana, apa namanya, home kita di Lampineng. Saya panggil si Bur. Bur, sini. Alhamdulillah, si Bur datang, salam saya dicium tangan. Alhamdulillah, hari ini, kalau Pak Jamal, udah mantap sekali, dia bilang. Bapak kelola Persiraja sekarang, Alhamdulillah mantap sekali. Bur, mesin bagaimana? Seperti biasa. Kalau diucapkan oleh si Bur seperti biasa, saya sudah tahu kondisinya. Nah, karena ketika kami bermain waktu saya di DPRA, Gol Aceh juga bermain. Kita bayar sewa stadion, udah itu kita harus tambah uang. Tolong tambah oli. Tolong tambah minyak. Kenapa? Olinya saya yakin itu bertahun-tahun gak diganti. Cuma diisi-isi, tambah-tambah. Udah. Ucap lagi bang, jangan banyak sekali mengatur. Nanti orang-orang gak senang. Empat kali. Jadi terakhir itu, di Ulay Karin diucapkan lagi. Kemudian hari penetapan pemain, setelah komperensi PES, saya datang. Saya sengaja gak mau datang. Nanti jangan dibilang pemain-pemain Gol Aceh, pemain Medianat, pemain bawaan Pak Jamal Muku. Memang ternyata, kenyataannya memang anak-anak binaan Gol Aceh yang banyak masuk. Karena kita ambil Pupra Daerah. Diucapkan lagi bang, jangan banyak kali. Katanya empat kali ada diperingatkan sama Ustaz Jul Bikan? Dikatakan saya ada banyak orang yang gak senang dengan saya. Saya tanya, siapa orangnya? Tolong tunjuk. Kenapa? Umur saya 59 sekarang. Umur 18 tahun, saya sudah minum air kurung Aceh. Kalau ada orang yang gak senang dengan saya, saya mau tahu siapa orangnya. Saya tidak pernah mengutang sama orang. Tidak pernah menipu orang. Tidak pernah mengecewakan orang. Bang, urusan waktu saya di DPR orang gak senang itu mungkin karena dia gak dapat proyek melalui saya. Gak ada urusan sama saya. Kalau begitu pernyataan, mulai hari ini saya mundur. Saya gak mau lagi. Oke, Pak Jamal Anda mundur karena memang dari peringatan Pak Ustaz Jul Bikan. Mundur sendiri atau memang di... Saya mundur sendiri, saya gak mau lagi. Kenapa? Karena saya, maaf, beliau boleh presiden. Beliau boleh sudah lemhanas. Kalau soal pendidikan, saya doktor, saya bidang kebijakan publik. Urusan main bola, saya empat sertifikat pemain terbaik walaupun sudah tua. Urusan main bola, saya punya klub. Klub golace ini sudah pernah main di Malaysia. Empat lapangan kami jajah di Malaysia. Kalau ke Jakarta, dengan Feri Polus, dengan Hendro Kartiko, dengan Bambang, itu kami kawan. Cuma, tiap tahun golace ini bermain ke Senayan sana. Di Gelora Bung Karno kami main. Jadi kalau urusan bola ini, walaupun saya bukan sarjana bola, tapi saya berkawan, saya punya tim. Dan tim saya ini, saya ingatnya ya tim Pak Aminullah, BPD. Simpeda. Yang masuk final, Medianat. Eh kan, Medianat. Identik golace. Medianat, BPD. Medianat, BPD. Kenapa? BPD menggunakan jasa pemain persiraja. Medianat menggunakan alumni PPLP. Jadi saya pemain-pemain muda. Yang tua cuma saya. Sementara Pak Amin, pemain berpengalaman. Inilah kami yang gila bola. Saya habis uang untuk main-main bola saja. Kenapa? Tapi saya mencari nama baik. Hari ini saya diundang-undangan orang kanduri kawin ke montasik. Saya tidak dikasih dengan orang montasik makan di depan. Saya harus ke belakang. Sampai di belakang, Pak, teh nak uci motor. Ya kan? Tahu-tahu, uci mobil diminta ke uci mobil. Rupanya sudah ada bungkusan kuah belangong montasik, kuah belangong lubuk, kuah belangong kuda baru. Masuk ke mobil saya. Kenapa? Itu bertanda rakyat Aceh besar. Ini sangat senang dengan saya. Kok dia berani katakan banyak orang tidak senang sama saya? Saya mundur. Nggak mau lagi. Pak Jamal, Anda mundur dari manajer persiraja ini karena Anda beramsumsi ini atau menganggap Ustaz Julfikar tidak menyenangi Anda? Ya. Kami ini, bukan saya saja. Tim penyelaman ini yang saya beri nama tim penyelaman, Pak Anuar, Dahlan Jalir, Tarmizi, Rashid, semua kami ditinggalin. Ditinggalkan. Ditinggalkan. Padahal jasa Pak Anuar dan tim Pak Anuar ini sangat besar dalam melakukan seleksi pemain. Iya kan? Semua kami ditinggalkan. Oke. Ketika kemarin pertandingan Liga 2, ya, di Murthala, itu kocar kacir, ya. Ya. Memang geng, apa, geng siatnya mati. Apakah masih ada sebagai manajer atau memang sudah diganti dengan Ustaz Umar Raksanjani? Saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak mulai hari Minggu, tanggal hari Minggu, tang, hari awal September itu, ya kan, setelah penetapan tim, saya nggak datang lagi. Siapa manajer, siapa pampul, pampul dah kita tunjuk, KDRTM, itu sudah pernah pengalaman ketika saya penasihat persiraja. Dia sudah pernah pengalaman. Tugas pampul, ini, ini, ini saya atur. Ya kan. Kemudian di Stadion Lampinik itu juga pengelola itu sibur, si Mahmud ini pecat. Akhirnya mereka kelola sendiri. Kenapa? Karena Ustaz Umar Raksanjani bawa anak-anak santri membersihkan stadion semua, termakan. Ternyata mereka ingin menguasai stadion ini, ingin semua, kelola sendiri. Nggak tahu dia. Yang berpengalaman di stadion itu sibur, dipecat. Ada informasi ke saya, hari Senin itu jam 2, si Mahmudin lapor, Pak Presiden, itu kalau nanti malam main, tolong minyaknya diisi penuh. Apa isi minyak? Baru hari Rabu kita isi, baru dua kali pakai. Enggak, Pak. Dia sekali main 200 liter. Karena mesin besar. Udah tuh lampunya, lampu stadion itu memang... Apa terjadi mati nih? Tidak diisi minyak. Tidak diisi minyak? Tidak diisi minyak. Tidak dipiksa sebelum bertanding? Iyalah, tidak diperiksa. Kenapa? Karena dia sendiri kelola sendiri. Seorang Presiden, Ketua Umum Persiraja, ini mengelola semua, yang mau dikelola sendiri. Itu mes, Abu Liatama, itu rekomendasi saya. Saya minta, saya telpon Pak Rusli Bintang. Bang, Ketua Umum Persiraja, Pak Liatama, itu hanya dapat latihan. Tolong, dia punya lapangan, dia punya mes, untuk siat, segala-galanya, rehab stadion lampinnya. Silakan. Nanti saya telpon Rusli Muhammad, kamu ketemu Pak Camat, Pak Camat Rusli. Saya telpon, ditelepon Pak Rusli Muhammad. Oh, karena Mak Erroh, iya. Akhirnya, sekarang juga sudah saya cabut rekomendasi. Kenapa uang rekomendana, kebersihan, tidak diberikan semua? Saya tidak mau kalau begitu. Pak Jepang Ato, bisa saya katakan seperti ini, Ustaz Julfikar, SBY itu membersihkan ya, orang-orang yang paham terhadap bola, dan merekrutmen orang-orang yang tidak paham, sehingga manajemen Persiraja hari ini, dinilai buruk sama masyarakat? Betul. Saya, selaku pegiat, alhamdulillah, sekarang umur 59, masih main bola saya. Dengan tim-tim bagus saya main. Iya kan? Tetapi, saya masih menganggap, yang menguasai bola, khusus cabang sepak bola, dan Persiraja ini, Anwar, mantan pelatih. Iya kan? Yang ahli atur cari pemain, masih dahlan dan termiserasi di Aceh. Tapi kan anda dekat dengan Dek Gam? Anda katakan dekat sama Dek Gam? Sangat dekat. Anda bisa berkomunikasi dengan Dek Gam? Sangat bisa. Dengan persoalan Persiraja. Ini Dek Gam sudah ke Perancis, saya tahu. Dengan seperti itu, anda bisa artinya masih chatting dengan Dek Gam, persoalan dengan Persiraja hari ini? Masih. Apa yang anggapan Dek Gam? Saya suruh segera ambil alih, biar dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman. Kenapa? Karena Persiraja hari ini, ini harga diri orang Aceh. Artinya Ustaz Zulfikar akan dipecah sebentar lagi? Kita tidak tahu. Kebijakan orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang merasa di, yang paling berhak ini, yang punya saham adalah wali kota. 20% saham itu wali kota, atas nama Podiraja. Iya kan? Kemudian 80% saham itu milik oleh Zulfikar. Tapi kalau kondisi begini, yang walaupun 20% Podiraja, itu bisa diambil alih. Oke, 80% saham Ustaz Zulfikar itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk, ya waktu di notaris, saya mendengar, itu ada, karena waktu kita buka notaris, itu kan wajib store 500 juta. Tapi berapa dana di store oleh Ustaz Zulfikar kepada Dek Gam, saya tidak tahu persis. Tetapi setiap perubahan notaris, itu kita wajib menyetorkan 500 juta. Itu uang kes ada di rekening. Ya kan? Tapi teknis mereka itu saya tidak tahu. Tetapi yang paling dekat hari ini, saya sudah sampaikan ke orang-orang dekat Pak Wali Kota, selaku pembina Podiraja. Kemudian yang bertanggungjawab memang ini milik, Persiraja ini sebenarnya milik 60 klub Kota Bandar Aceh. Ya kan? Tetapi secara kerasa kepemilikannya milik rakyat Aceh sebenarnya Persiraja ini. Kenapa? Seat waktu masih bisa menggunakan APBD, itu kalau kebutuhan anggarannya 4 miliar, 3 miliar dari provinsi kita bantu. Terus menerus. Maka saya termasuk salah seorang pembina Persiraja dikala Pak Mawardi, Wali Kota. Bahkan kita yang mencari pelatih. Oke, Anda cukup berpengalaman lah ya Pak Jamal di bidang olahraga, sehingga Anda tahu bagaimana sebenarnya manajemen atau pengelola Persiraja sendiri. Tapi kita melihat ini dari historisnya, kemarin Agustus ya, kan cuma 2 minggu tuh, dari penyerahan dekgam ke Ustadz Julfikar, kemudian tanding di Liga 2. Seperti itu. Apakah ini dekgam itu hanya menjadikan Ustadz ini sebagai alat politik nih? Oh tidak, dekgam ikhlas, dekgam beri kepercayaan, karena ada kami, ada Pak Noor, ada ini ya. Makanya dalam waktu sesingkat-singkatnya 15 menit, pelatih lesen APRO kita dapat. Kalau bahasa orang nanti tak kabur, tolong siapa? Kalau Pak Ustadz Jul mampu cari pelatih itu 15 menit, saya akan bayar berapa dia butuh. Tapi karena kepercayaan beliau, kita lihat serius, memberi kepercayaan kepada kita, kita punya link. Kalau seandainya dia mempercaya kepada Ustadz Julfikar, artinya Ustadz Julfikar tidak berani macam-macam dengan Anda dong Pak Jamal? Kalau dia normal, tapi karena dia tidak normal, akhirnya begini. Prediksi kami berangkat ke hari ini main ini. Gratis tiket katanya. Nggak boleh. Masalah di sana itu kelelayan, polda sudah masuk, kita harapkan polda Aceh itu betul-betul jangan bersandiwara. Dipenyelidikan ini. Kenapa kelelayan mengisi BBM? Akhirnya masyarakat Aceh yang dari Loks Mawai, dari Langsa, kalau dari Birun banyak sekali datang. Dari Sigli banyak sekali datang. Hanya ingin melihat, menonton persiraja bertanding dengan PSMS yang katanya musuh berbuyutan. Betul. Udah. Gubernur Sumatera Utara, Laitan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, naik pesawat, khusus ingin menyaksikan persiraja. Bertanding dengan PSMS. Saya kecewa betul. Wajar rakyat Aceh berontak. Kenapa kecewa? Kita ingin mempersembahkan persiraja ini yang terbaik di Aceh hari ini. Tapi apa jadinya? Malah kasih. Malah kacau. Sampai ke Eropa. Saya ditelepon dengan kawan di Belanda. Bang, kau ingin? Bukan berlaku bang. Dek, hana lelon deh. Kenapa? Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bagaimana bang, 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 bang. Dia mempersembahkan tentang persiraja. Kami yakin kalau abang di depan. Pemain-pemain ini kalau saya bilang pulang, semua pulang. Pelatih ini kalau saya katakan pulang kau. Pulang dia. Kenapa? Kita, mereka gagu, menghargai kita. Makanya, apa namanya, persiraja itu berani. Garansinya aja malamukur dong. Berani kasih pelatihnya usia 20 itu mahal. Lesson Appro dia. Targetnya Liga 1. Tapi apa jadinya hari ini? Anak-anak pemain aja makan yang menangkan nasi anak yatim dibawa dengan Ustaz? Bodi nggak jelas. Honor nggak jelas. Semua nggak jelas. Mudah-mudahan berangkat ke Padang tanggal 17 gagal itu nanti. Yang main-main mengurus bola ini. Kalau menang kita dipuji. Seri bodoh. Kalah itu nenek itu. dan idena persiraja untuk komunitas politik. Silahkan. Nggak apa-apa masalah. Yang penting jangan dikorbankan klub. Kebijakannya silahkan. Itu. Oke. Pak Jamal menarik sekali ya. Pak Jamal pembahasan ini sangat menegangkan. Tetapi kita juga sebenarnya kecewa ya. Kemarin ketika pertandingan di Liga 2, persiraja dengan PSMS Medan, kita memberikan kemenangan kepada mereka 3-0 ya. Itu memang peraturan PSSI, peraturan Liga. Bermain, kita keluar, kita tetap itu kalah, 0-3. Itu peraturan. Tapi bukan itu yang kita kecewakan. Karena ketelahnya kepada sistem manajemennya ya. Yang kita kecewakan, kelalaian tidak mengisi bahan bakar, minyak ke mesin. Akhirnya Jim. Tapi itu pure kasus bahan bakar, bukan sapotase dan yang lainnya. Bukan, tidak ada sapotase. Semua senang. Malah kami dapat informasi, tidak ada yang tidak beli tiket. Semua beli tiket. Kenapa? Karena mereka ingin menyumbang. Bahkan ada tiket-tiket eksekutif, itu untuk 8 kali pertandingan, mereka beli 1 juta. Luar biasa. Banyak orang kasih bank kibannya. Tapi tiket juga terkesan mahal. Paling murah itu 50 ribu. Iya, itulah. Karena mereka tidak tahu. Dia pikir ini Liga 1. Liga 1. Dan itu tidak normal? Tidak normal. Tidak normal. Saya setiap, kalau di Jakarta, kami nonton Persija, misalnya Persija lawan PSM Makassar, itu tiket VVIV itu 150. Ya kan, VVIV. Tapi ada tiket khusus itu, itu lain. Tapi kalau misalnya kita lihat, dari misalnya 5 ribu atau 6 ribu sekian penonton, Pak Jamal, itu tiket mungkin, kalau kita kira-kira ya, 600-700 jutaan lah. Kalau itu hitungannya ya. Nah ini apakah dikembalikan kepada penonton, atau seperti apa? Itu kan Pak Kapolda sudah masuk, melakukan penyelidikan. Masih proses tahap penyelidikan? Saya selaku masyarakat biasa, tidak ikuti itu. Itu kan sudah masuk. Apakah itu, karena itu, kalau kita lihat deliknya, itu unsur kesenggajaan tidak isim BBM. Akhirnya gagal, pertandingan digelar, selendah itu masyarakat rugi. Aksesnya ya dibakar, dibakar tribun, bukan tribun ya, jaring gawang, tempat duduk pemain, itu dibakar, ada beberapa tempat lagi. Syukur rakyat kita masih meluapkan emosinya. Kalau sempat dibakar tribun utama, habis. Itu kan sudah tahun 80-an dibangun, bekas MTQ di Belang Padang, dibawa ke sana. Itu aduh, habis semua. Mereka kan gertak saja itu, bakar jaring gawang. Itu kan meluapkan kekecewaan saja. Itu jangan disalahkan itu masyarakat. Pak Kapolda jangan disalahkan, itu kecewa. Tapi kalau mereka ingin mau sabotase, habis dibakar itu. 15 menit selesai. Itu kemarin waktu pertandingan Liga 2 itu live? Tidak ada, tidak live. Tidak live? Tidak, tidak. Harusnya live ya? Tapi sampai ke Belanda sudah tahu. Karena kan lebih cepat ini online kan. Sudah tahu di telepon saya. Oke. Ini menarik sekali. Tapi ini untuk pertanyaan terakhir ini. Pada saat ini penyerahan Persiraja kepada Degam, ini ada diserahkan laporan keuangan tidak? Pak Jamal. Yang saya lihat, bahkan saya duduk di depan di penopo wali kota, penyerahannya hanya aktif notaris perubahan. Yang lainnya kita tidak ikuti. Karena Ustaz Juli sendirian. Yang ada diserahkan itu SK notaris perubahan di depan wali kota. disaksikan tim transisi Profesor Jasman Ma'ruf, Pak Kamarudin, yang menyerahkannya pun Degam tidak datang, yang menyerahkannya Rahmat Jailani kepada Ustaz Juli. Itu pun penyerahannya sangat sederhana. Setelah itu ya kita jalan terus. Teknis keuangan, semua kita tidak ikuti. Tidak ikuti. Saya tidak ikuti. Terus terang saya tidak ikuti. Oke, Pak Jamal Anda sebagai pegiat bola lah ya. Kita bisa katakan seperti itu. Ini kan Anda menceritakan tadi, dari tahun berapa Persiraja punya nama sampai ke Rencah Internasional. Kemudian sampai tahun 2016 sampai sekarang itu kayak kacau balau. Sebenarnya apa yang harus dibenahi dalam klub Persiraja sendiri, Pak Jamal? Yang perlu dibenahi seharusnya pemerintah Aceh, pemerintah kota bandar Aceh, itu melihat, memberikan jabatan, kalau sekarang ini karena sesuai peraturan LBI, PSSI, itu harus presiden klub. Dia melihat, tokoh yang mengelola ini harus dia lihat yang profesional. Itu satu. Yang kedua, khusus Aceh itu tidak ada industri. Tidak ada industri. Mau, tidak mau, sponsor utama itu adalah bank Aceh. Yang kedua, misalnya kemarin ada, kita ada JRG. Ada, kita minta lah, ini semua kebijakan. Harus ada kebijakan dari, ya, Bapak Gubernur, saya terus terang. Kebijakan Bapak Gubernur, kebijakan Bapak Wali Kota. Wali Kota Bandar Aceh hanya ada BUMD yang aktif itu, PDAM Tirtadarui. PDAM Tirtadarui mungkin ada keuntungan setiap tahun sekian. Tolong dong, CSR-nya itu diberikan untuk persiraja. Itu satu. Yang kedua, untuk kelola Liga. Sementara, kemudian persiraja ini wajib, ini. Wajib. Ada akademi persiraja. U-20, U-18, U-16, persiapan U-23, U-19, U-17. Kemudian, tidak usah yang kebawa SSB, biarlah kawan-kawan kita yang buka SSB. Ini harus. Ini wajib, ini. Supaya, kenapa? Saya pernah berdiskusi dua jam lebih di Bandara Sukarno-Hatta dengan Indra Safri. Pak Haji, saya senang sekali dengan pemain-pemain Aceh. Anak-anak Aceh. Kenapa katakan ini? Mereka tidak susah dikira ajar terutama sekali masalah salat. Mereka disiplin. Mereka baik. Bodinya bagus. Berlatihnya yakin semua. Ada satu yang ini ya, kita off. Oh, begitu. Dan itu orang Aceh ini kan wadahnya tegap-tegap katanya. Bagus-bagus, patuh. Ya, tapi kan kita tidak bisa berbuat banyak. Kenapa pemerintah sendiri itu kurang senang dengan sepak bola. Eh, terserah. Pak Haji lah, yakinkan Pak Gubernur. Saya sudah sampaikan. Saya mau ini karena ada program, apa namanya, Akademi Persiraja. Klikah saya ada di DPR itu, Setiap tahun saya buat itu. Saya buat turnamen sepak bola antar SMA, Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, sampai ke Aceh Tengah. Kenapa? Ketika turnamen ini berlangsung, digulir, itu ada tuh. Datang. Enggak. Datang dari tim Nas itu tim pemandu bakat. Itulah hari ini banyak anak-anak Aceh ditarik ke tim Nas U19. Kenapa? Karena mereka melihat. Itulah momennya. Kita melihat. Seperti hari ini ada si Fauzan, anak Pantan Labu. Sekarang di Spanyol. Ada Khalidin Maulana. Ini main di Karo. Itu larinya seperti peluru. Anaknya Black Sweet. Tapi badannya cantik sekali. Memang keluar semua, Pak Jamal ya. Bukan menjadi... Saya cross main di Pantan Labu. Empat kali saya crossing di Khalidini, sekali di ini. Empat gol dia bisa cetak. Oke, Pak Jamal. Ada yang tertinggal ini. Kalau misalnya Anda tadi menjelaskan ya. Berautnya manajemen Persiraja misalnya di tangan Ustaz Ulfikar hari ini. Padahal baru, belum sampai sebulan ya. Pak Jamal ya. Tapi Ustaz belum bisa membuktikan bahwa Persiraja di tangan beliau itu aman. Apakah Persiraja ini akan diambil balik ini oleh Degam sendiri? Saya sudah sarankan. Ada buktinya di WA saya. Saya sudah WA beliau. Malam kejadian itu langsung. Saya pantau melalui handphone. Karena wartawan saya tugaskan. Tim saya juga saya tugaskan. Meliput. Langsung dengan Degam. Degam segera ambil balik. Kami siap melanjutkan manajemen Persiraja yang profesional. Kita siapkan ini, ini, ini. Bahkan Degam proposal untuk menghadapkan Gubernur malam gala dinner pun kami sudah siapkan. Kita butuh anggaran sedikit, cuma 3 miliar. Saya sangat terima kasih kepada pemain kita. Mereka mau diberi gaji di bawah 10 juta. Ini luar biasa. Kalau dalam proposal saya, Lain up 11 utama itu 15 sampai 20 juta per bulan. Ya kan? Lain up 2 itu 15 sampai 12 tengah. Kenapa saya buat demikian? Karena kita dapat bocoran. Ada pemain dari PSBS. Dia begitu dengar membaca di media online. Ya kan? Pak Jamal Muku, manajer. Dia batalkan tanda tangan kontrak dengan PSBS. Dia pulang kemari. Eh bukan pulang. Dia datang ke Aceh. Bapaknya kawan main bola saya, Pak, apa namanya, Ifan Medan. Dan itu satu lagi. Anak buah si Rayu, si Raju dari Medan. Bang, betul Pak Jamal manajer? Betul. Okey, ini saya kirim stopper. Dia batalkan kontrak dengan PSBS. Ya kan? Dia datang ke Aceh. Tapi sampai sini nggak dipakai. Nggak apa-apa. Udah. Udah itu 15 sampai 12 tengah. Ini line up kedua. Kan dia pemain 27 orang kita daftar. Ya kan? Jadi yang cadangan ketiga ini, kita berilah 7-7 juta setengah. Nah kan, untuk persiapan ya kan? Ini. Makanya ketika saya dengar ini nggak jelas, semua nggak jelas, saya diam. Saya pun nggak datang lagi. SKA pun nggak ada. Apa respon degam ketika minta dibalik Anda? Insya Allah bang, kita pelajari dulu. Kalau bahasa politisi, kan bahasa kita pelajari. Mundur dan mengambil. Ya kan? Mudah-mudahan beliau pulang dari Perancis ini, akan pulang ke Aceh, mengemanggil Ustadz Jo Amil Ali. Oke bang, terima kasih bang. Karena waktu kita sangat terbatas, silahkan mungkin sampaikan untuk closing statement kepada mungkin tim Persiraja hari ini, dan juga masyarakat Aceh. Silahkan bang, Pak Jamal. Ya, karena Persiraja ini adalah klub kesayangan rakyat Aceh, apa yang telah dilaksanakan selama ini masa transisi, kita anggap ini adalah masa transisi, dengan segala hormat kepada Ustadz Jo, kembalikan saja Persiraja ini kepala degam, atau kepada klub podi raja yang dalam hal ini wali kota. Kenapa? Karena beliau memang tidak mampu. Dan beliau bukan profesi mengelola sebuah klub sepak bola yang nilai kecintaan rakyat ini luar biasa. Itu saja saran saya. Kenapa? Jangan sempat Persiraja ini turun ke level Liga Hutan. Liga 3 ini, kalau kami dipersipat bola, Liga Hutan. Ya kan? Kemudian, kami harapkan masyarakat Aceh berdoa, agar Persiraja ini tetap eksis di Liga 2. Mudah-mudahan kita bisa naik ke Liga 1 musim 2023-2024. Kenapa? Karena adalah kita persiapan menghadapi PON 24 yang akan datang. Jadi ini kemudian kepada Pak PJ Gubernur, atau tim PJ Gubernur, tim PJ Wali Kota, kiranya segera mengambil alih manajemen ini. Dan hari ini pun para pelaksana kegiatan di lapangan itu tidak ada SK. Mereka belum ada SK. Kontrak pemain pun belum jelas. Kontrak pelatih belum jelas. Asisten pelatih belum jelas. Tidak didaftar. Maka insyaAllah Persiraja akan kembali sehat apabila dikelola oleh seorang tokoh manajemen yang benar. Jangan menggunakan manajemen tukang pangkas istilah Pak Bula Putih dulu. Terima kasih kepada pemirsa PSTM sekalian. Baik, terima kasih Pak Jamal atas waktunya hari ini. Menarik sekali ya pemirsa PSTM diskusi tentang klub Persiraja bersama mantan Persiraja, Pak Jamaludin. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi ya. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan isu-isu di Aceh. Dan like, share, dan subscribe juga podcast kita agar kita semangat untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton semuanya. Baik, saya Siti Aminah Mohor Unyur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton semuanya.